Intro Halo, selamat datang, selamat datang kembali di God's Word Dan kali ini saya akan korban mengenai pengenapan visi Tuhan dalam hidup kita Di sini, entah kenapa ketika bangun pagi-pagi Tuhan ingetin untuk mengenai pengenapan visi pada anak-anaknya Seperti apa sih pengenapan visi itu? Apakah passion kita? Apakah cita-cita kita? Kita nanti bakal tahu apa yang disebut Tuhan sebagai pengenapan visi dalam hidup ini Dan kenapa sih kok kita mesti ikut dengan visinya Tuhan? Sebab Tuhan itu mengetahui segalanya Dia mengetahui apa yang sempurna Kita mengetahui apa yang baik untuk kita Tapi ketahui lah bahwa apa yang engkau pandang baik belum tentu Tuhan pandang baik Alias planningmu tidak sesempurna yang engkau bayangkan Kadang-kadang kita itu pengen hal ini dan hal itu Kita sudah memplanningkan untuk ini dan itu Tetapi semua itu tidak kelaksana Semuanya sia-sia Dan bahkan kalau sukses pun Kita kayak mengalami kekosongan Anda dan saya tidak menemukan sesuatu yang bisa mengisi-isi hati itu Hanya visi-visi itu yang Tuhan kasih yang bisa melakukan itu Tuhan bisa mengasih sebuah visi dan misi Yang membuat hidup kita itu semakin berapi-api lagi Passion kita semakin semangat lagi Dan kita tidak akan sama seperti sebelumnya Dan ketika saya bertanya Tuhan yang mana? Seperti apa? Ya sudah Tuhan hanya bilang Nge-flow aja Aku akan kasih tau Kadang-kadang lah ketika kita itu mempunyai banyak mimpi Itu salah gak sih? Gak salah Cuman mimpi itu mesti kita balikin lagi ke Tuhan Kita mesti membuat planning-planningnya Iya pasti itu wajib Kita mempunyai hikmat Kita mesti membuat planning Gak bisa semuanya nge-flow Tuhan juga gak pengen anak-anaknya semua itu nge-flow Gak jelas dan bakal kemana Nanti flow itu Tapi Tuhan sebagai Tuhan Dia juga ingin kita sebagai anak-anaknya Untuk memiliki visi yang jelas Kemudian kita memiliki langkah-langkah Planning-planning yang kita siapkan Tapi jangan lupa doa Itu yang kadang-kadang miss Sebagai kita manusia ini Anda dan saya gak pernah berdoa Ketika kita sudah melihat suatu opportunity Suatu peluang yang bagus Kita gak doa Langsung kita ambil Soalnya apa? Dalam benak kita Otak kecil kita ngomong Ini pasti akan sukses Ini pasti akan menghasilkan Tapi usut punya usut Belakangnya malah Tidak menghasilkan apapun Bakal jebol mungkin Bakal minus-minus juga Dan ketika Tuhan ingetin hal kayak gini Iya ya Tuhan Itu simple banget Tapi kita semua Anda dan saya itu mungkin banyak Yang gak tau Mengenai visi Misi kehidupan kita masing-masing Kita hanya penting Dengan keegoisan kita Dengan segala hal Pokoknya hidupku selesai Hidup yang lain yaudah Gue gak peduli Tapi ketika kita Mengenai visi Tuhan Itu akan ditambah-tambahkan Tuhan Kita utamakan Tuhan dulu Maka semuanya akan ditambahkan Kepadamu Jadi gak usahlah kita ngomongin Masalah hitung-hitungan Gak usahlah kita ngomongin Masalah berkat ke Tuhan Ketika kita sebagai anak Bapak itu pasti akan tahu Kalau dia mencintai anak ini Dia pasti akan memberkati Dengan otomatis Dan Taukah bahwa dia akan memberikan Apa yang Engkau ingini Hatimu senang ingini Jika engkau Bahagia dalam Tuhan Jika engkau Melanjutkan visi-visi Tuhan Disini bukan untuk Memantipulasi Tuhan Saya gak pengen kita itu Punya hati yang licik Dan picik kepada Tuhan Untuk kita itu Memanipulasi Ketika saya berbuat baik Supaya Tuhan memberkati saya Enggak Gak sama sekali ya Soalnya Kita disini ditebus Kemudian kita sudah Punya jaminan Nama kita ditulis Dalam kitab kehidupan Itu udah cukup banget Aslinya Cuma kita itu Kadang-kadang Manusia itu kayak Enggak tahu Posisi kita di mana Kita itu sudah ditebus Dengan mahal-mahalnya Tapi sok-sokan Jual mahal Tuhan Padahal Ya Bayangin aja Misalnya Kita sebagai ayah Kemudian Penculik itu bilang Tebusannya sekian M Masa iya Kita kasih hidup kita Kita kasih nyawa kita Untuk penculik itu Bukankah begitu bodoh Kalau kita lakuin Enggak gitu Padahal penculik Hanya minta satu M Tapi kita kasih Satu M Per hidup kita Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Bukan diserahkan Tuhan itu bodoh Enggak Tuhan itu pandai banget Dalam Untuk mengenapi visinya Dalam hidup kita Mengenapi misinya juga Dalam hidup kita Tuhan itu pandai banget Dialah Alpha dan Omega Dia ada Ketika disini Di masa lalu Masa depan Dia ada Yesus Tidak ada Kalau saya Bisa untuk Menggamblingkan Hidup saya Saya pasti akan Menggamblingkan Pada Tuhan Yesus Sebab Tuhan gak pernah Mengecewakan Manusia boleh kecewa Manusia bahkan Pasti akan Mengecewakan Gak ada manusia yang sempurna Kalau manusia itu Sudah sempurna Dia gak akan butuh yang lain Dia pasti akan Individual sekali Menjalankan semuanya Hanya dia Dia dan dia Dia tidak akan Penduli sama sekali Pada sekelilingnya Sebab dia sudah Sempurna Tapi hanya Yesus Manusia yang sempurna Dia 100% manusia Dia 100% Allah Tetapi dia Memilih Untuk menjadi manusia Sama seperti kita Supaya apa? Supaya kita sebagai manusia Gak ngeluh Ada masalah dikit Aku mengeluh Ada masalah dikit Anda mengeluh Ada masalah dikit Semuanya mengeluh Hei Disini hanya pengen ngomong Yesus Sudah mengalami semua itu Jadi kalau ada keluhan Terkaca lagi pada Tuhan Yesus Dia sudah melalui Semua itu Dan Gak ada Masalah Yang sangat Susah Dalam hidup ini Itu masalah Namanya itu Sangat-sangat Subjektif ya Dimana Kalau kita menganggap Masalah kita sulit Pasti Teman kita yang lain Pemunya masalah yang Dianggap juga Sangat-sangat sulit Soalnya kita itu Gak bisa bersikap Objektif Masalah itu Pasti akan ada Semakin sulit Gak bisa kita Membanyakan bahwa Masalah kita adalah Masalah yang paling sulit Di dunia ini Gak ada Yang lain pun Masalahnya Hanya masalah gue Yang paling sulit Gak ada Yesus sudah punya Masalah yang paling sulit Dan dia sudah Melalui semua itu Sehingga Anda dan saya Gak usah alasan Untuk masalah kita Paling sulit Begitu juga dengan Sakit penyakit Yesus pun Sudah mengalami Semua itu Jadi Dia sudah Betul-betul menjadi Teladan Tidak hanya Langsung Datang ke dunia Meninggal Disalika Menebus Enggak loh Dia bahkan jadi Contoh yang baik Dia adalah contoh Yang sempurna Bagi kita manusia Yang gak sempurna ini Dan kita akan Baca aja Di Alkitab Mengenai pengenapan Visi Tuhan Dalam hidup kita Masing-masing Kita akan buka di Roma 8 Ayat 28 Saya akan bacakan Kita tahu sekarang Bahwa Allah Terut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan bagi mereka Yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka Yang tertanggil Sesuai dengan Rencana Allah Kita bakal membahas Mengenai ayat ini Ayat ini bukan Ayat untuk pendeta Jadi kalau Saya deket sama Tuhan Nanti saya akan jadi pendeta Enggak Belum tentu ya Jadi Sangat picik sekali Kalau Anda Mempunyai Opini seperti itu Banyak yang dipanggil Sedikit yang dipilih Jadi Ini adalah Mengenai Visinya Tuhan Dalam hidup kita Masing-masing Kita mempunyai Cita-cita Kita punya planning Kita mempunyai Semacam idola Dan lain-lain Kita pengen seperti itu Baik gak? Baik Tapi Alangkala yang baiknya Ketika kita sudah Mempunyai banyak cita-cita Kemudian lama-kelamaan Kita bisa melihat Oh Kalau kita deket sama Tuhan Kita bisa lihat kayak Apa ya? Semacam Yang A ini pasti salah Lo gak pingin aku kesitu Yang B mungkin iya Yang C kayaknya iya Yang D pasti salah Kemudian lama-lama Mimpi yang banyak itu Makin lama makin kecil Sehingga makin Tajum Makin ada satu atau dua Pilihan yang sangat tepat Bagi engkau Untuk bisa Sukses dalam hal itu Ketika saya Bertanya kepada teman saya Gak tahu kenapa kok Ngomong-ngomongan gitu aja Kemudian dia ngelatu Dia ngomong Koko ini Kalau misalnya Di bidang ini Kayaknya gak cocok Tapi kalau di bidang ini Koko bisa Cocok sekali Koko bisa bercahaya sekali Saya gak tahu Masalahnya itu apa Cuman Kok bisa Tiba-tiba Kita ngomongin hal lain Tiba-tiba Dia bisa ngelatu Ke hal yang kayak gitu Dan Kalau itu bukan perkataan Tuhan Gak mungkin Soalnya apa ya Kita Ngomongin hal yang topiknya Sangat berbeda sekali Di saat itu ya Dan Ketika Saya Ikut Tuhan selama ini Saya Sangat Beruntung How lucky I am Jadi Ketika mungkin Ada fase-fase Dimana saya Jauh Dengan Tuhan Tiba-tiba itu kok kayak Tuhan itu Pengen ngajak saya balik langsung Dan saya langsung balik Itu kayak Wow gitu loh Kata-kata Immanuel Immanuel itu Allah Beserta dengan saya Kayak seolah-olah Nama itu adalah Sebuah doa Betul loh Ketika Dinamain Immanuel Saya sangka Yaitu hanya sebuah nama Tapi Lama-kelamaan Semakin dewasa Dalam Tuhan pun Saya memahami Dan memaknai Bahkan Saya tuh bisa melihat Bahwa Kata-kata Immanuel Hanya bukan Hanya sebuah Kata-kata Tetapi Dia memang Mempunyai Fungsional Yaitu adalah Sebuah doa Bahwa saya Tidak akan jauh Dengan Tuhan Dan Kadang-kadang Hal kayak gini Itu dunia gak suka Dunia menganggap Hal ini cukup Gak cool Tapi Kenapa ya Dalam hati Tetap aja tenang Gak masalah Kehidupanku itu Bukan dilihat Lewat opini Di sekelilingku Kehidupanku Dilihat lewat ini Ini yang melihat Kehidupanku Alkitab lah Tuhan lah Yang melihat Kehidupanku Seperti apa Segala sesuatu Yang gak Alkitab biar Segala sesuatu Yang menyalai Alkitab Itu pasti Asalnya Bukan dari Tuhan Dan ketika kita Melihat itu Asalnya bukan dari Tuhan Mengapa Kalau kita malu Untuk Tidak melakukannya Misalnya Semacam Minum-minum Misalnya Semacam Omongan Kata-kata Yang tidak membangun Kenapa kalau kita Malu Kepada teman-teman kita Kalau kita gak ikut-ikutan Padahal Itu adalah suatu Kesalahan Dan kesalahan Itu adalah dosa Kenapa Sebab Kita itu mungkin Tidak deket dengan Tuhan Sebab Kita merasakan Bahwa Tuhan itu jauh Padahal Enggak loh Tuhan itu deket Cuman kamu aja Yang budek Telingam yang tuli Untuk bisa Mengetahui Kata-kata Tuhan Padahal Ikut Tuhan itu Enak banget Tapi kan Ada yang bilang Ikut Tuhan gak enak Banyak gak boleh Ini dan itu Saya bisa Bilang itu Yes Bukan disebabkan kita Dibatasi gak boleh Ini dan itu Tetapi Kita tahu bahwa Hal ini dan itu Yang engkau Anggep cool Engkau anggap itu Baik Itu gak baik Asalnya Jadi semacam Minum-minum Itu kamu anggap cool Bagaimana Aku bisa habis Satu botol Aku bisa habis Dua botol It's so cool No Disini saya katakan Bahwa Yang cool itu adalah Yang bisa menahan Untuk gak minum Sama sekali Sebab dimana Engkau Mulai minum Lama-kelamaan Aku akan minum Jadi minum Jadi minum Jadi minum Bukankah itu Bukannya gak cool Bukannya itu Makin lemah Manusia yang kuat Tidak manusia Yang bisa menahan Kodaan Bukannya dia Masuk dalam kodaan itu Dan semakin Jatuh 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 Kebawah Enggak loh Tapi malah manusia itu Semakin stay kuat Dalam Yesus Dimana dia bisa menahan Segala kodaan Saya gak munafik Saya pernah jatuh Yes Ada up and down Yes Cuman Ketika Kita mempunyai Tuhan Kita ada Fase Bangkitnya Bagi yang gak punya Tuhan Dia menganggap hidupnya kosong Dia menganggap hidupnya sia-sia Dan dia menganggap bahwa Gak ada yang bisa menolong hidupnya Yaudah aku gini aja Yaudah aku lanjutin lagi Yaudah Aku sia-siakan masa depanku Pergaulan itu sangat ngepek Dengan siapa anda bergaul Itu menentukan siapa anda Anda bergaul dengan sampah Sesampah itu ke anda Anda bergaul dengan yang berkualitas Berkualitaslah anda Ini bukan suatu keguguran Ini adalah kenyataan Ini adalah Hal-hal yang nyata dalam Alkitab Dan Tuhan Pengen hal itu Dan ketika kita Hidupnya itu kacau Sebagai bapak itu Aslinya itu gak tega Cuman Gimana Kalau misalnya Pelinga kita itu tulis Bagaikan seperti kita itu Adalah anak Papa atau mama kita ngomong Eh jangan lakuin Kalau kamu lakuin nanti gini Eh jangan Ya anak-nya gak baik Tapi Kita gak mau menggunakan Telinga kita Gimana kita bisa untuk Melaksanakan Melakukan kehendak Papa atau mama kita Kalau telinga kita Cebun pun Bagaimana Saya gak tau kenapa Kok dibawa Tuhan ke Masalah kayak gini Pengenapan visi Padahal itu sangat simpel sekali Kita punya visi misi Kita punya planning Kita punya cita-cita Kasih ke Tuhan Nanti Tuhan yang tuntun Selesai Akan ada satu yang paling jelas Anda mesti kemana Tapi Saya dibawa kepada Hal-hal yang lain Kali ini saya dibawa ke Gak tau kenapa Semacam Bapak itu gak jahat kok Bapak itu mengasihi anaknya Cuma kita sebagai anak Kita gak paham Kita Menyepelekan Kasihnya Tuhan Yesus Kita Memandang Sebelah mata Yesus Yesus adalah sebuah dongeng Yesus adalah sebuah agama Yesus adalah Suatu tokoh agama No Dia bukan tokoh agama Dia bukan nabi Dia adalah Tuhan Firman itu telah menjadi manusia Dialah Tuhan Yang dia mau Menguatbankan Apapun Nyawanya pun Demi hidupmu Dan hidupku Kok sedih ya Saya ngomong kayak gini Kok sedih ya Tapi itu Kenyataannya Banyak sekali disini Anda itu Membuang Yang namanya Yesus Anda membuat Yesus itu Semacam Ritual agamawi Yang dimana Pokoknya aku ibadah Seminggu sekali Lalu ya sudah Kemudian kehidupanku Sampai Sabtu Aku melakukan dosa dosaku Aku melakukan segala hal yang salah Yang mendukakan hati Tuhan Ya sudah Tapi disini Tuhan ingetin Gak seperti itu Dan Tuhan ingin Kita tuh sebagai anak itu Mengetahui Apa sih kehendak Tuhan Eh bagaimana kita bisa tahu Kalau kita gak siapkan hati Siapkan telinga Ke Tuhan Hati kita sudah membatu Gimana kita sudah tahu Untuk kehendak Tuhan Gak gimana Mestinya kan kita Mempunyai tanah hati yang subur Sehingga Benih yang ditanam Tuhan itu Tumbuh 30 60 Bahkan 100 kali lipat Tapi kalau hati kita Membatu Gimana Tidak bisa Kita mesti buang Segala batu itu Kemudian kita Bajak tanahnya Lalu Tanah sudah siap Untuk ditanami benih Mulai ditanam Mulai tunggu Tunggu Nanti kita akan Melihat hasil Jadi please deh Jangan kecewain Tuhan Apalagi salah-salahin Tuhan Atas keadaanmu Engkau Engkau gak tahu Tolong kita lebih Tolong kita lebih Ambil lagi Setiap doa Tuhan Aku hanya ingin Kehendak Mulai yang jadi Dalam hidupku Bukan kehendak Aku sebab Engkau Yang mengetahui segalanya Bukan aku Manusia yang sok tahu ini Ya kayak gitu Sekilas aja Kemudian Saya akan doa Buat Anda Gak tahu ya Doanya mengenai apa Gak tahu Gak tahu Gak tahu Gak tahu Gak tahu Gak tahu Ya doa Ayo Tuhan Yesus Ambil Tuhan Tuhan Yesus Supaya firman ini Tuhan Yesus Membangun semangat lagi Membangunkan yang Tidur relap Tuhan Ambil Tuhan Tuhan Yesus Bangunkan imannya Tuhan saat ini juga Tuhan Bagi yang menonton Tuhan Yesus Video ini Tuhan Dalam nama Yesus Amba minta Tuhan Yesus Tuhan Segala kemalasan Segala ketidakpercayaan Sikap-sikap Mencepelehkan Engkau Tuhan Yesus Acu Tak acu Kepadamu Tuhan Yesus Saat ini Tuhan Amba minta Tuhan Yesus Semua terpagi Tuhan Nama Yesus Segala hal Kembali lagi Kepadamu Tuhan Kembalikan lagi Anak-anakmu Kepadamu Tuhan Di dalam Nama Yesus Amba minta Tuhan Yesus Pengembalian Hubungan itu Kepada anak Dan Bapak Itu semakin kuat Dan kuat Dan kuat Di dalam Nama Yesus Dan Amba minta Tuhan Apapun Tuhan Kesalahan Ampuni Tuhan Di dalam Nama Yesus Amba minta Tuhan Yesus Tuhan Semakin Tuhan Kami Tuhan Anak-anakmu Tuhan Menggantungkan Segalanya Kepadamu Bukan kekuatan kami Tetapi Semuanya Kepadamu Tuhan Yesus Kalau betul Tuhan Yesus Kita akan semakin setia Semakin berbuah Semakin dipakai Tuhan Semuanya Di dalam Nama Yesus Thank you Tuhan Buat berkatmu Thank you Tuhan Buat kata-katamu Dalam nama Yesus Tuhan Haleluya Amin Seperti itu aja Sekilas ya Gak tau ini Lama atau enggak Saya gak tau Saya gak ngitung Sama sekali Tapi Semoga firman ini Bisa memberkati kalian Dan firman ini Bisa mengeluarkan kalian Ya Sudah saya tutup aja Sekian dengan nepot banyak God bless you Bye-bye